Intro Jadi kalau orang itu beribadah dalam keadaan riak Maka Allah berlepas dari amal ibadahnya itu Ya udah aku gak ikut ikutan silahkan ini diurusi oleh orang yang Engkau berbuat riak di dalamnya Jadi kalau kita ingin dipuji manusia sudah dapat pujian itu saja Diserahkan Allah berlepas diri Dan aku ini zat yang maha kaya Gak butuh terhadap yang dipersekutukan itu tadi Kemudian Rasulullah SAW juga bersabda Hadisnya mutafakun alaih Riwatkan oleh Imam Muslim dan Imam Al-Bukhari Barang siapa yang ibadahnya ingin dilihat Maka dilihatkan oleh Allah Kalau orang itu ingin sholatnya atau ibadahnya dilihat oleh orang ya sudah Nanti di akhirat diperlihatkan Ini loh ibadahmu dulu Ya Diperlihatkan ini loh ibadahmu dulu karena manusia Dan badang siapa yang ibadahnya ingin didengar oleh orang ya didengarkan oleh Allah Ini nih ibadahmu dulu yang ingin didengar oleh orang banyak Kan rugi Tapi ini perlu latihan Perlu latihan Karena gak mungkin ada orang yang berlepas dari ini Tidak mungkin orang manusia itu terlepas dari sifat ini Karena syaitan akan terus menggoda Ya Akan terus menggoda Tetapi dengan latihan terus Iya kan Dengan latihan terus Maka insya Allah Dia akan terjaga Jangan seperti kawan saya dulu Saya dulu punya kawan ya Ketika ditegur Kenapa kamu gak sholat Dia jawab ya Sholat itu tujuannya adalah untuk mengingat Allah Artinya khusyuk Ya Didalinin juga saya Hakim sholat alidhikri katanya Dirikanlah sholat untuk mengingatku Jadi tujuan sholat itu Untuk mengingat Allah khusyuk Nah saya ini belum bisa khusyuk Maka saya tidak sholat katanya Karena belum khusyuk jadi tidak sholat Dan saya jawab Kemba ya saya balikkan lagi Lah kapan kamu khusyuk Wong sholat tajang gak pernah Iya kan Bagaimana kamu bisa khusyuk Wong sholat aja gak pernah Itu sholat dulu baru Nanti dapat khusyuknya Sekolah dulu baru Nanti dapat ijazah Enggak akan gitu Biasanya gak bisa Enggak dapat ijazah Ya iyalah Enggak pernah sekolah Ya dia enggak akan pernah khusyuk Karena tidak pernah Sholat Oh yang sholat saja masih Tertatih-tatih untuk bisa Khusyuk Apalagi yang enggak pernah sholat Maka ini perlu latihan Ikhlas itu penuh latihan Tidak bisa seseorang Tiba-tiba begitu saja Tapi dia perlu berlatih Terus menerus Ya Sebagaimana yang disampaikan oleh Sa'id Hawa Di dalam kitab liyotas Kiatun Nufus Kemudian Rasulullah juga bersabda Nah ini Ini yang ngeri ini ya Waqala Rasulullah s.a.w. bersabda Inna akhwafama akhwafu alaikum Asyirukul asghar Sesungguhnya yang paling Aku takutkan diantara kalian itu Adalah syirik kecil Yang paling ditakutkan oleh Rasulullah terhadap kita ini Adalah syirik kecil Maka para sahabat bertanya Wa masyirukul asghar ya Rasulullah Kalau begitu syirik kecil itu apa Apa ya Rasulullah Maka Rasulullah menjawab Ar-ria Ya itu ria Itu syirik kecil Memang harmat Allah Syirik itu dibagi menjadi dua Ada syirikul akbar Ada syirikul asghar Ada syirik yang besar Ada syirik yang kecil Syirik yang besar menyebabkan pelakunya Keluar dari agama Islam Secara otomatis Kalau orang itu ada menyembah berhala Otomatis keluar ya dari Islam Secara otomatis Ya jadi kalau syirik besar Ini pelakunya bisa murtah hukumnya Tapi kalau syirik kecil Itu tidak murtah orangnya Tidak secara otomatis keluar dari agama Islam Cuma amal ibadahnya yang dilakukan Dengan syirik kecil itu rusak Rusak amalnya Tapi orangnya enggak Enggak ngafir Ya Jadi kalau ada orang ria Berbuat ria Itu yang hanya dia berbuat ria saja Yang rusak amalnya Tapi orangnya tidak Berbeda dengan Kalau syirik akbar Kalau syirik yang besar Ya Dalam urusan penyembahan Kemudian Hal-hal yang lainnya Yang termasuk syirik besar Maka itu akan Yang menyebabkan Pelakunya Murtah Kemudian Ya kullu wahu Azzawajalla Kemudian nanti Allah akan berfirman Yaumal qiyamati Pada hari qiyamat Ida jazal ibadah Bi'a'malihin Pada saat Allah akan memberikan Balasan kepada Amal-amal Seorang hamba Nanti kan kita Dibalas nih pak Sekecil apapun Berbuat kebaikan Sekecil apapun Akan ada balasannya Berbuat kejahatan Sekecil apapun Ada balasannya Nanti di saat Allah sudah akan Membagikan balasan Masing-masing Dari amal-amal Ibadah seorang hamba Maka Allah Ketika ada orang Yang datang kepada Allah Allah mengatakan Pergilah kepada Orang yang kamu Dulu ketika di dunia Berbuat riak Kepada dia Maka lihat Apakah kamu akan Dapat balasannya Ini tuh Ini bahayanya Kata Allah tadi ya Allah akan Berlepas tangan Jadi kalau kita Berbuat riak Pengen dilihat Oleh seseorang Nanti di akhirat Ketika Allah sudah Mulai membagi-bagikan Pahala Kita disuruh pergi Pergi-pergi Pergi kepada orang Yang kamu dulu Pengen dipuja-puja Nah sana Ke orang situ Minta pahala ke orang situ Kalau kamu memang dapat Itu bahayanya Sehingga Kadang-kadang kita ini Merasa bahwa Amal ibadah kita Sudah banyak sekali Padahal kita Tidak tahu Kadang-kadang Amal ibadah kita Itu kosong Rompong Gak ada nilainya Di sisi Allah Disebabkan apa Yaitu tadi Ada kotoran-kotoran itu Maka Hanmatya Allah Subhanahu wa ta'ala Itulah kemudian Kenapa kita ini Disuruh Memperbanyak Ibadah Sunnah Supaya Supaya bolong-bolong Itu bisa Tertutupi dengan Ibadah-ibadah Sunnah kita Ibadah sunnah kita Dan hendaknya kita Membersihkan Hati kita Dari tadi itu Perbuatan-perbuatan Termasuk di dalamnya Adalah Ria Ini penyakit yang sangat luar biasa Berat Berat ya Karena amal ibadah kita Bisa kosong Tidak ada maknanya Tidak ada isinya Ya Dan tidak akan dibalas Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Harmatya Allah Subhanahu wa ta'ala Wa amma Hakikatul Ria Fahiya Maka Hakikat Daripada Ria itu adalah Irodhatul Ibad Bito'atil Ma'bud Azza wa Jalla Lilhusuli Alal Hadwati Bainahum Walmanzilati Fikulubihim Yaitu keinginan Seorang hamba Untuk taat Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Dalam hal beribadah Ya Tetapi Dia Melakukannya itu Supaya dapat Perhatian Dari manusia Dan mendapatkan Tempat di dalam Hati Manusia Dia itu Melakukan ibadah Dalam rangka Ketaatan kepada Allah Tapi tujuannya Supaya dapat Perhatian Manusia Dan mendapatkan Tempat Tersendiri Di dalam hati Manusia Maka Syekh Abu Bakar Jabil Al-Jazairi Memberikan Ciri-ciri Hati itu Sudah terjangkiti Ria Ya ini kita Kita coba Untuk koreksi Diri kita sendiri Kita jangan Mengoreksi Orang lain Kata Umar bin Khotob Di dalam kitab Tafsir Ibnu Kathir Beliau mengatakan Hasibu Qobla Antuhasabu Hisap dirimu sendiri Sebelum Engkau akan Dihisap oleh Allah Jadi kita Tidak perlu Kita menghisap Orang lain Orang ini Ria Orang ini Tidak perlu Ngapain kita capek Capek Ngurusin orang lain Kita sendirinya Belum Tentu Benar Maka kita Diperintahkan Untuk mengoreksi Diri kita Sendiri Nah ini Ada beberapa Kriteria Yang apabila Kriteria ini Terdapat Kepada diri Seseorang Berarti orang itu Telah berbuat Ria Kita cek Diri kita sendiri Jangan lihat Kawan Jangan lihat Saudara kita Jangan lihat Siapa-siapa Lihat diri kita Karena nanti Yang menyelamatkan Diri kita Ya diri kita sendiri Ketahuilah bahwa Seseorang itu Akan memikul Dosanya Sendiri Sendirinya Kita koreksi Yang pertama Kata beliau Yaitu Seorang hamba Yang bertambah Ketaatannya Saat dia Dipuji Dan disanjung-sanjung Jadi kalau ada Seorang hamba Kalau diri kita ini Misalnya Kok Ibadah kita Semakin bertambah Semakin meningkat Saat kita dipuji Dan disanjung-sanjung Wa'ayyum Berarti kita melakukannya Ria Walaupun kita Mengucapkan dalam Lisan kitab Ikhlas Saya ini Ikhlas Saya ini Saya ikhlas Melakukan ini Tapi Kenyataannya Kalau dipuji Dia semakin meningkat Gak dipuji Semakin menurun Itu Ria Ingat Ingat Dan minta Supaya hati kita Ini dibersihkan Dari Perbuatan Ria Yang kedua Dia semangat Beribadah Kalau Bareng-bareng Ada manusia banyak Tapi Dia bermalas-malasan Kalau Sendirian Kalau Sholat Bareng orang banyak Ya Misalnya Misalnya Kalau pas sholat Bareng orang banyak Ayatnya yang dipanjang Panjang-panjang Tapi Kalau Sendirian Inak Toh Inak Sama Kelowah Wahad Kalau Dengan orang lain Yasid Al-Wakiyah Panjang Sekarang Ya Tapi Sendirian Kelowah Wahad Kelowah Misalnya Makin Males Maksudnya Karena Dia malas Gitu Ya Karena Dia membacanya Dengan malas Bukan Sebab Yang lain Karena Sebab Malas Maka Kalau Ketika Bersama Jamaah Manusia Dia semangatnya Luar biasa Tapi Kalau Sendirian Kemudian Dia Luyuk Dia Malas Maka Ini Tanda-tanda Bahwa Hati kita Ini Ada Riak Di Dalamnya Sekali Lagi Ngoreksinya Jangan Orang lain Ngoreksinya Diri Kita Ya Kalau Belajar Taskiatu Nafs Kalau Belajar Mengobati Hati Mencucikan Hati Itu Jangan Lihat Orang Lihat Diri Kita Kita Ini Kadang-kadang Hati Kita Donkol Hati Kita Benci Terlalu Seringnya Kita Mengoreksi Amal Orang Lain Ini Salah Ini Salah Ini Salah Makin Oleh setan Makin Ditunjukkan Yang Salah 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 Semuanya Makin Panas Hati Kita Ini Tapi Tapi Dia Tidak Mengoreksi Diri Kita Dirinya Sendiri Belum Tentu Dirinya Juga Benar Padahal Nah Ini Yang Menyebabkan Hati Kita Kotor Terus Kecuali Kalau Kita Lihat Orang Itu Bermaksiat Kemudian Kita Hati Ini Panas Dan Kemudian Melakukan Dakwah Kepada Mereka Nah Ini Beda Karena Kalau Melihat Kemaksiatan Itu Harmati Allah Ya Kalau Tidak Bisa Mengubah Dengan Tangan Ya Lisan Kalau Enggak Lisan Dengan Hati Hati Harus Dongkol Marah Terhadap Kemaksiatan Yang Dimarahin Itu Maksiat Kemaksiatan Yang Jelas Yang Sudah Diterangkan Oleh Allah Dan Rasul Nah Itu Harus Ketidak Adilan Misalnya Perjudian Itu Jelas Ya Kemudian Apa Misalnya Zina Itu Jelas Hati Kita Harus Disitu Tidak Suka Jangan Diem Hatinya Udahlah Enggak Merubah Dengan Tangan Enggak Merubah Dengan Mulut Enggak Juga Ada Hati Dongkol Dongkolnya Udah Setuju Itu Berarti Namanya Terhadap Kemasyiata Harus Ada Hati Harus Ada Penolakan Kemudian Yang Ketiga Tanda Seseorang Itu Ada Penyakit Ria Di Dalam Dirinya Adalah An Yata Sodako Bis Sodako Laulaman Yerobu Minannas Lama Tas Sodako Biha Yaitu Orang Yang Bersodako Orang Bersodako Ya Dia Dengan Benar-benar Sodako Tapi Kalau Manusia Tidak Melihatnya Dia Tidak Mau Sodako Bahaya Inilah Ria Luar biasa Penyakit Ria Jadi Kalau Ingin Sodako Banyak Orang Sodako Tapi Kalau Tidak Sodako Ada Satu Kisah Ya Ini Tentang Zainal Abidin Zainal Abidin Bin Hussein Bin Ali Bin Abi Talib Apa berarti Cicit Cicit Rasulullah Anak Cucu Itu Cicit Di Daerah Tempat Tinggal Beliau Ini Orang-orang Yang Miskin Orang-orang Yang Doafa Setiap pagi Setelah Selat Subuh Dibukanya Pintu Terdapat Gandum Di depan Rumahnya Bahan Makanan Di depan Rumahnya Tapi Orang-orang Tidak ada Yang tahu Siapa Yang Ngasih Gandum Ini Setiap Habis Subuh Selalu Ada Setiap Habis Subuh Selalu Ada Di depan Rumah Orang Yang Doafa Ketika Zainal Abidin Wafat Meninggal Dunia Baru Orang-orang Kampung Itu Kehilangan Gandum Yang Ada Di depan Rumah Dan Ketika Meninggal Dunia Orang-orang Di sekitar Beliau Yang Memandikan Beliau Ini Herat Kenapa Pundak Beliau Ini Ada Punuk Sebelah Sini Ternyata Itu Dipakai Untuk Manggul Gandum Luar Biasa Amalnya Baru Ketahuan Ketika Beliau Tidak Ada Betapa Ikhlasnya Beliau Luar Biasa Termasuklah Pengarang-pengarang Kitab Ini Hanbat Allah Kenapa Kitab Mereka Ini Lestari Sepanjang Masa Karena Ketika Mereka Menulis Ini Betul-betul Untuk Ibadah Kepada Allah Bukan Untuk Dapat Royalty Kalau Sebarang Sekarang Ini Sibuk Ngurus ISBN Urus Ini Ini Supaya Kalau Nulis Dijual Dapat Royalty Kurang Ikhlasnya Apalagi Kalau Nulisnya Sambil Dongkol Makin Tidak Dapat Ikhlasnya Nah Ini Harmat Allah Kalau Ada Tanda Tanda Ini Kepada Diri Kita Maka Diri Kita Ini Sudah Dihinggapi Oleh Penyakit Yang Namanya Ria Maka Kita Berdoa Kepada Allah Kita Berdoa Kepada Allah Diantara Doa Yang Diajarkan Oleh Rasulullah Itu Adalah Ya Allah Berikanlah Hati Yang Khushu Hati Yang Khushu Hati Yang Terbebas Dari Yang Namanya Penyakit Ria Sumah Iri Denki Karena Ini Yang Menggeroboti Amal Ibadah Kita Mudah Mudah Amal Ibadah Kita Semuanya Diterima Oleh Allah Subhanahu Ta'ala Walaupun Sangat Jauh Dari Kesempurna Bahkan Banyak Kekurangannya Mudah Mudah Dosa Dosa Kita Yang Kita Lakukan Dengan Sengaja Maupun Yang Tidak Kita Sengaja Yang Kita Ketahui Maupun Yang Tidak Kita Ketahui Semuanya Diampuni Oleh Allah Subhanahu Ta'ala Begitu Pula Dengan Dosa Kedua Orang Tua Kita Semuanya Mudah Mudah Dosa Dosa Mereka Diampuni Oleh Allah Subhanahu Ta'ala Mudah Mudah Kita Nanti Kembali Dikumpulkan Oleh Allah Subhanahu Ta'ala Dalam Surganya Amin Ya Rabbul Alamin Kita Tutup Dengan Doa Kapal Madilis Subhanahu Allahumma Wabihabdika Ashadu Anla Ilaha Ila Anta Astaghfiruka Watu Bilih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh Wabarakatuh